Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sudah membaca dari buku tulis Kalau sudah, yuk kita mari lanjut Tapi kalau belum, harap ditulis dulu Dan bagi yang baru datang atau baru bergabung Jangan langsung ikut pelajaran yang kedua Tapi belajarlah dari yang pertama Sehingga lebih mudah untuk faham insya Allah Oke baik, mari kita lanjut ke pelajaran berikutnya Mari kita baca pelajaran yang kedua Dengarkan, lalu ikuti apa yang saya baca Adbarasufani Adbarasufani Saburatun Saburatun Kalasatun Kalasatun Misparatun Misparatun Minasyatun Minasyatun Kurosatun 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 Minhatun Nam возor Nafidatun Nafidatun Mek-nasatun Mek-nasatun Hadihi sabburatun Hadihi sabburatun Tilka misparatun Tilka misparatun Hadihi kallasatun Hadihi kallasatun Tilka nafidatun Hadihi kurrasatun Hadihi kurrasatun Tilka minasyatun Tilka minasyatun Mahadihi Hadihi kurrasatun Hadihi kurrasatun Tilka kurrasatun Tilka kurrasatun Mahadihi Hadihi mimhatun Tilka minhatun Mahadihi Hadihi minhatun Tilka minhatun Mahadihi Hadihi sabburatun Tilka sabburatun Mahadihi sabburatun Tilka sabburatun Ahadihi minasyatun Mahadihi sabburatun Mahadihi sabburatun Mahadihi sabburatun Mahadihi sabburatun Mahadihi sabburatun Mahadihi sabburatun Oke Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah baca satu kali Mari kita baca sekali lagi Mari kita baca sekali lagi Adarsifani 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 Sabburatun 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 Minasyatun 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 Kurwasatun 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 Mimhatun Mimhatun Nafidhatun Nafidhatun Minasyatun minasyatun hadihi sabburatun hadihi sabburatun tilka mistaratun tilka mistaratun hadihi talasatun hadihi talasatun tilka mistaratun tilka mistaratun hadihi kurrasatun hadihi kurrasatun tilka minasyatun tilka minasyatun ma hadihi hadihi kurrasatun tilka kurrasatun ma hadihi hadihi kurrasatun ma hadihi hadihi minhatun tilka minhatun ma hadihi hadihi minhatun tilka minhatun ma hadihi hadihi sabburatun tilka sabburatun ma hadihi hadihi sabburatun tilka sabburatun ma hadihi minasyatun 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 ma hadihi sabburatun Naam tilka sabburatun Ahadihi misparatun Naam tilka misparatun Ahadihi misparatun Naam tilka misparatun Ahadihi nasibatun Naam hadihi nasibatun Ahadihi nasibatun Naam hadihi nasibatun Oke baik setelah kita baca tadi dua kali Sekarang kita masuk kepada penerjemahan Ad-darsu ten Ad-darsu artinya Pelajaran Asani artinya Yang ke dua Ad-darsu sani jadi artinya Pelajaran ke dua Sabburatun Apa arti sabburatun? Sabburatun artinya Papan tulis Telah satun Apa arti telah satun? Telah satun artinya Tau Telah satun artinya Penghapus papan tulis Misparatun Apa arti misparatun? Tau tidak? Tau tidak? Misparatun artinya Penggaris Minasyatun Nah Minasyatun artinya Adalah Kemoceng Kurah satun Kurah satun Apa arti kurah satun? Kurah satun artinya Buku tulis Memhatun Apa arti memhatun? Memhatun artinya Penghapus Kalau memhatun Adalah penghapus Pencil Navigatun Navigatun artinya Adalah Jendela Mignasatun Apa arti Mignasatun? Mignasatun Ada yang tahu? Mignasatun artinya Adalah Sabu Maka lanjut ke bawahnya Harihi saburatun Harihi artinya Ini Saburatun artinya Papan tulis Harihi saburatun artinya Ini papan tulis Tilka mistaratun Tilka mistaratun Tilka artinya Adalah Itu Mistaratun artinya Penggaris Harihi Tola satun Ini Tola satun Apa Tola satun tadi? Tola satun adalah Penghapus Papan tulis Papan tulis Harihi Tola satun Ini Penghapus Papan tulis Tilka Navigatun Itu Adalah Jendela Atau Itu Jendela Jadi kata-kata Adalah Cuma tambahan Jendela Jendela Harihi Kurwa satun Kurwa satun Tadi artinya Adalah Apa? Kurwa satun Artinya Kurwa satun Artinya Buku tulis Harihi Kurwa satun Jadi artinya Ini Buku tulis Tilka Minas Satun Tilka Adalah Itu Minas Satun Artinya Kemoceng Jadi tilka Minas Satun Adalah Itu Kemoceng Mahadihi Sama Seperti Yang Dimofrodat Sebelumnya Mahadihi Adalah Apa Adihi Artinya Ini Mahadihi Hadihi Kurwa satun Ini Adalah Kurwa Apa Kurwa Buku tulis Tilka Kurwa Satun Itu Adalah Apa Itu Buku Tulis Mahadihi Apa Ini Harihi Memhatun Ini Adalah Memhatun Memhatun Artinya Penghapus Jadi Harihi Memhatun Ini Adalah Penghapus Tilka Memhatun Itu Penghapus Tilka Memhatun Itu Penghapus Mahadihi Apa Ini Harihi Saburatun Nah Apa Saburatun Masih Ingat Tidak Saburatun Artinya Papan Tulis Harihi Saburatun Ini Adalah Sapan Tulis Atau Ini Papan Tulis Tilka Saburatun Itu Papan Tulis Oke Enak Banget Ya Insyaallah Gampang Insyaallah Bahasa Arab Ini Mudah Dan Gampang Kita Lanjut Harihi Minasyatun A Artinya A Masih ingat Tajaran sebelumnya A Artinya Apakah Harihi Minasyatun Apakah Ini Harihi Kan Ini Minasyatun Kan Artinya Kemoceng Harihi Minasyatun Apakah Ini Kemoceng Nah Harihi Minasyatun Ya Benar Gitu Ya Harihi Minasyatun Ini Kemoceng Harihi Saburatun Artinya Apa Ada Yang Tahu Artinya Apakah Ini Papan Tulis Nah Tilka Saburatun Ya Itu Papan Tulis Apakah Halihi Minasyatun Apakah Halihi Ini Apakah Ini Minasyatun Penggaris Nah Tilka Minasyatun Ya Tilka Itu Minasyatun Penggaris Nah Tilka Minasyatun Ya Itu Penggaris Halihi Nafidatun Apakah Ini Nafidah Apakah Ini Jendela Nah Halihi Nafidatun Ya Benar Ini Jendela Oke Baik ya Setelah Kita Baca Lalu Kita Sekarang Terjemahkan Maka Sekali lagi Kita harus Baca Terus Sebelum Membaca Saya Ingin Memberitahu Bahwa Ada Perbedaan Di Pelajaran Pertama Adarsul Awal Dengan Adarsul Sani Dimana Kalau Dilihat Lagi Adarsul Awal Disitu Kata-kata Ini Menggunakan Hadha Tapi Kalau Disini Menggunakan Hadihi Gitu Kalau Kata-kata Itu Dalam Pelajaran Pertama Pake Zalika Sedangkan Yang Ini Pakai Tilka Nah Kira-kira Apa Bedanya Hadihi Sama Hadha Zalika Sama Tilka Bedanya Adalah Yang Satu Muzakar Dan Yang Satu Mu'annas Jadi Kalau Kita Ingin Mengucapkan Suatu Kata Kita Lihat Dulu Unik Kata Itu Mu'annas Tumuzakar Gitu Kalau Dia Mu'annas Kalau Kita Mengatakan Ini Maka Harus Pake Hadhi Contohnya Sabur Ratun Sabur Ratun Itu Mu'annas Apa Tanda Dia Mu'annas Ada Tamar Tamar Butohnya Yang Ada Tamar Butoh Begini Yang Mu'annas Maka Ininya Pake Hadihi Kalau Itunya Pakai Hilka Kalau Tidak Ada Tamar Butoh Atau Dia Bukan Mu'annas Maka Menggunakan Hazah Atau Zalika Jadi Perbedaan Pelajaran Pertama Sama Yang Kedua Adalah Yang Pertama Itu Semuanya Mu'zakar Dan Yang Kedua Semuanya Mu'annas Nah Segitu Aja Perbedaannya Jadi Bagi Yang Belum Mengerti Apa Itu Mu'zakar Apa Itu Mu'annas Bisa Dibandingkan Intinya Gitu Aja Mu'annas Itu Ada Tamar Butohnya Mu'zakar Tidak Ada Gitu Kalau Ada Pertanyaan Masih Bingung Nanti Boleh Ditanyakan Di Bawah Kolom Komentar Ya Oke Baik Sekarang Mari Kita Baca Sekali Lagi Ya Ad Dara Susani Ad Dara Susani Sab Bur Ratun Sab Bur Ratun Yang Tapu Lil Minashatun Minashatun Kur'asatun Kur'asatun Nima Hatun Nima Hatun Nah kita tun mix nasa tun mix nasa tun eh inget ya saya baca lalu diikutin jadi saya baca dua kali kalian pun ikut baca dua kali Oke lanjut hari sabur atun hari kabur atun telkamistaratun telkamistaratun hadihi pallasatun hadihi pallasatun telka nafidatun telka nafidatun hadihi kurwasatun hadihi kurwasatun telka minasyatun telka minasyatun maa hadihi hadihi kurwasatun telka kurwasatun maa hadihi hadihi kurwasatun telka kurwasatun maa hadihi hadihi minhatun telka minhatun maa hadihi hadihi minhatun telka minhatun maa hadihi hadihi sabburatun hadihi sabburatun telka sabburatun telka sabburatun hadihi minasyatun naam hadihi minasyatun hadihi sabburatun maa hadihi minasyatun ahadihi sabburatun naam telka sabburatun Ahadzihi sabburatun Naam tilka sabburatun Ahadzihi mistaratun Naam tilka mistaratun Ahadzihi mistaratun Naam tilka mistaratun Ahadzihi naafidatun Alhamdulillah, sekarang kalau sudah baca, maka yang harus dilakukan adalah menulis dua kali apa yang ada di layar ini ya. Menulis dua kali, tulis sesuai dengan apa yang di kitab, dua kali. Nulis dari awal, aderzihi sabburatun, tolak satu, cukup, ya sama. Kalau sudah selesai, tulis sekali lagi. Lalu jangan lupa ditulis kosa kata barunya, mufrodat-mufrodatnya gitu. Setelah itu, maka baca dari buku tulis Ya, boleh siapa saja yang mendengarkan Kamu baca, dan Kalau bisa sesekali ditanya sambil baca Oh, ini apa artinya Mahathihi Seburotun? Apa artinya itu? Kalau sudah Maka jangan lupa dipakai, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Nanti kalau nanya sama teman Jangan tanya lagi, mana penghapus? Enggak Mana telah sah? Enggak apa-apa Kata-kata mana atau di mana Kan belum belajar, enggak usah dulu Yang penting, vokabulari yang ada di sini dipakai, yang sudah dipelajari Jadi, aku sudah belajar 8 Sokabulari kan Kemarin, belajar 8 Jadi, totalnya hari ini sama yang kemarin 16 Jadi, kalau mau tanya Saya mau nyapu nih Gimana, mikasah? Gitu Kalau pacampuran begitu, tidak masalah Sekarang mungkin kelihatan berantakan Nanti kalau sudah terbiasa Sudah banyak penghapus kata yang dipelajari Desahami dan dimengerti InsyaAllah, bahasa pun akan bagus dan lancar Ya sudah Begitu saja pelajaran kita hari ini Semoga berlangkaat Semoga Allah mudahkan kita semua Urusan keluarga kita Semburu-guru kita Dan seluruh kaum muslimin Dimanapun mereka berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh